Gempa Sumedang yang terjadi pada minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023, berdampak sejumlah kerusakan. Kampung Babakan Hurib di Kelurahan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara disebut-sebut sebagai permukiman yang paling banyak kerusakan. Pada Senin, tanggal 1 Januari tahun 2024, warga Babakan Hurib terpantau telah menempati tenda darurat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumedang telah membangun dua tenda berukuran sangat besar di dua tempat di kampung itu. Menurut data yang disampaikan penjabat Bupati Sumedang, Herman Suryatman dalam pernyataan resmi, di kampung tersebut ada sebanyak 53 rumah yang terata mengalami kerusakan. Rumah-rumah itu dihuni 53 keluarga, yang paling tidak ada 200 orang yang diharuskan mengumsi. Kalau anak Teteh yang bayi itu di dalam rumah sama siapa Teteh? Tapi di rumah ya, lagi mandi ya? Terima kasih.